selamat menikmati mati enak tapi ada loh ada film itu aku pernah nonton itu dia menjual jasa untuk orang mau mati jadi dia kalau mau mati di tempat dia mati enak tinggal pilih jadi itu bahwa tadi yang kita bicara mengenai bagaimana mengatasi covid karena aku dengar kemarin mengatakan hati-hati dengan yang akan datang maksudnya tidak melakuk-lakuti tetapi ada orang merasa ditakut-takuti nah aku melihat bahwa bisa saja ada mutasi dari virus ini kan ada nah kita harus siap jadi aku gak boleh lagi petentengan karena sudah Pfizer 2 kali seharusnya petentengan harus disadarkan kepada masyarakat bahwa dibukanya mal dibukanya segala macam itu bukan karena covidnya tidak ada tetapi untuk alasan saya aja contoh karena aku kan vaksinator ya jadi dia itu memvaksinkan orang berarti dia dipaksin dulu dong tapi dia juga yang kena asal dia kena apa? kata orang ah nah ini dokter ini kena udah vaksin lagi istimewakan lagi jadi artinya memang itu sangat ditentukan juga kontaknya setinggi apa ya kan? apakah semua bisa dilawan oleh vaksin itu? itu salah satu makanya 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 dikasih moderna booster ya kalau di Medan aku lihat gini untuk menghindari covid yang pertama jangan keluar malam ya jangan melalak bukan jam malam ada kalau jam malam itu covidnya gak ada pasti kita gak akan kenal yang kedua jangan pakai baju seragam anak sekolah masuk sekolah dia tidak pakai baju seragam kenapa? supaya gak kena covid ke sana mereka mula begitu? ya memang iya disini makanya anak sekolah kan gak pakai baju seragam jadi mereka masuk ke kelas tetap buka tapi datang ke sekolah gak boleh pakai baju seragam oh nanti covidnya nyambar sangkannya oh ini yang tadi atau kawannya kalau gitu tentara polisi kenal aja itu seragam seragam sekolah tapi ya selagam sekolah tapi ya saya polisi kan sama tentera kan cokang tangkapnya ya 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 itulah skeptisme skeptismenya itu disini ya ya maka boleh polisi oleh Saktor PP ya lalu saya cerita sampingan sebenarnya sama juga berkembangnya berita hoax itu kan sebenarnya udah udah lumrah lah sama persoalan saya tertarik dari Pak Idrus itu persoalan saya ingat adik saya di daerah Bekasi angkatan pertama mereka dipaksin 30 orang kemudian sesudah sesudah dipaksin bertugas lagi eh ternyata dicek lagi kena 8 orang jadi itu sebenarnya kan salah satu upayanya pula tidak jadi jauh bahkan ada yang tiga kali kena nanti dia kena mundur lagi isolasi lagi gitu jadi tapi ya alhamdulillah nah yang kasus pertama di Sidimpuan di Sidimpuan nih yang pertama diumumkan di ekspos itu satu adalah pedagang di kampung saya yang kedua dokter di IJ tercatat itu di Sidimpuan tetangga kami kebetulan kenapa sebenarnya reasoningnya sederhana karena dia melayani orang pasien tiap hari pertentuan intensitasnya intensitasnya tapi tetap aja masyarakatnya tetap menolak seperti yang saya katakan tadi bahkan ada cerita lagi yang sakitnya itu dari awal mereka katakan ah itu kan penyakit orang Jakarta di sini gak ada itu di tampaknya Yaya tadi saya itu katakan orang sini itu malah berobatnya bukan ke Jakarta berobatnya ke Pineng dan dengan bangga lagi mereka mengatakan itu jadi artinya daerah itu terbuka kemana-mana dunia ini kan sudah susah untuk Anda mengatakan ah itu orang Jakarta ini orang sini tidak orang Medan itu malah berobatnya ke Pineng itu juga orang kami yang agak sedikit berpeda pendapat sama si Jaya Jaya ini kan tinggal di Kota Matsum dia masih ada kepercayanya Kota Matsum itu tak ada COVID saya mau meyakinkan dia ini tapi dia bisa buktikan memang jarang ada orang di Kota Matsum yang mati katanya jadi gini lah ya kan kita ini kadang-kadang kita sudah memberikan satu contoh yang barangkali kalau menurut aku sudah mulai-mulai menyalah ini kita begitu seriusnya membahas tentang COVID ini tapi kita lupa dengan penyakit yang lebih parah lagi ya kan gitu yang lebih lebih dahulu datang ke tempat kita ini apa bang contohnya narkotik tadi ya 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 bagus itu kita kan sibuk dengan COVID ini coba tengok di belakang ini sekarang sudah tengok salah satu contoh yang kemarin yang aku gambarkan tadi itu di universitas di lembaga-lembaga sudah masuk itu narkotik kita lupa padahal disitu yang paling mengeri ini ya dibandingkan dengan masalah COVID ini berapa cuman 6,3 triliun kemarin itu berapa kemarin itu lupa kita kita terbong jangan kita lihat itu narkoba diusuh itu sekarang sudah sejak berapa lama disitu aku yang kemarin waktu meninggal itu waktu meninggal 41 orang di lapas itu yang aku pikirkan kenapa dikumpulkan mereka untuk mati di lapas kenapa enggak 1,2,3 yang agen besarnya itu yang dibunuh langsung nah itu diusuh itu bukan baru bukan baru sudah lama itu yang menjadi pertanyaan di kepala kuken apa sebab ini di blow up hebat-hebatan apakah karena itu nampak di mata kita sehingga kalau yang narkotik juga enggak nampak kita mati macam mana tapi kalau gini kalau diusuh itu ini kan masih lagi ada program ini kan kebetulan kemarin ini lagi ada program itu kelas universiti itu loh jadi WCU itu kan lagi kesana tiba-tiba terjadi sesuatu yang jadi kontraproduktif artinya gini kita lagi bicara tentang kampus yang top yang hebat yang masuk kelas dunia tiba-tiba hal-hal yang kecil itu saja tidak terperhatikan kira-kira gitu loh ini kan di apa ya di tempat yang calon inteleksual ada malah ada kejadian-kejadian yang seperti itu ini kan sangat miris kalau kita ini aku sempat nanya sempat jelasin itu apa ini ya dijelasin lah memang kayak Jaya bilang benar bang abang tau abang pernah gak aku di kampus itu di belakang fakultasnya si Jaya itu atau di sampingnya itu juga kan bahaya itu tempat kandidat yang kumuh-kumuh itu aduh nggak tuh sekarang udah bagus atau nggak itu kan memancing jadi harus ada diperhatikan hal-hal seperti itu yang mengembang berkembang hal-hal yang yang memang tidak sepantasnya ada di kampus nah ini aku ngeliatnya bang dari pemberitaan kalau abang bilang tadi sekarang lagi berita di topnya berita itu headlinenya itu adalah covid bukan ganja bukan narkoba kenapa pertanyaan kita kenapa aku mau tanya kenapa karena covid itu bisa instant death ya bisa mati dalam seminggu dua minggu mati ganja ini matinya masih 90 tahun lagi bisa aku malah kita ditanya jujur kita ini anak medan masih semua pernah berganja tapi bukan gitu aku bisa berdentangan sama kau gini dalam melihat yang instant death itu artinya kadang orang kadang-kadang gini ada orang menjadi tersisa mengurus orang-orang yang terkena candu atau penyakit itu seumur hidupnya matinya sekalian jadi selesai urusannya ini kan jadi beban keluarga juga beban negara juga satu lagi dan ganja narkoba itu kan bukan pandemi itu satu jadi memang orang kan center of attention orang itu adalah kepada hal-hal yang nomor satu bahayanya jadi kalau yang narkoba kalau mau hitung kalau mau hitung angka mau hitung angka bahari pandai yang tadi aku sudah di awal aku menceritakan yang terpapar covid itu 4.6 juta sekian dari 270 juta berarti kan 0, sekian persen yang terpapar karena narkotik itu 25% lebih which one yang dangerous disitu nah ini dia nah perhatian apa ini sebetulnya ini yang tidak begitu diperhatikan oleh media media sekarang kalau berita covid headline karena media kan juga banyak apa emang media itu benar semua tapi saya melihatnya itu dari sisi yang lain satu sisi covid oke masih tetap jadi tantangan tapi persoalan narkoba juga suatu masalah tersendiri yang memang harus diselesaikan kita topiknya seperti itu nah apalagi dari kampus saya juga sedih mendengarnya tadi saya sudah singgung persoalan datangnya covid kesedipuan orang bilang orang Jakarta orang Medan itu paling senang berobat ke Pineng boleh kita buktikan itu dan saya sedih dulu waktu saya di Medan orang Malaysia yang belajar kedokteran di usul ya kan kalau tidak sekarang berobatnya dan itu petinggi-petinggi usul juga itu satu-satu cerita nah kalau meledak cerita baru ini lagi saya jadi sedih juga ketika saya Pak Isari ngajak saya juga berdiskusi soal durian orang Malaysia mengembangkan Musangking orang Thailand mengembangkan Montong mereka berdasarkan penelitian orang Medan ada penelitiannya dia lakukan nggak itu nah hal-hal seperti itu yang saya terus terang memang harus jadi perhatian sebuah perguruan tinggi mestinya bukan lagi apalagi mau bicara World Club University wah itu sudah lain lagi memang artinya persoalan seperti ini memang jauh walaupun saya sadar waktu kecil kita di kampung Silimpuan juga masih ingat ganja itu biasa orang berganja orang ada larangan orang ada larangan tapi ingat bahwa memang kemudian dunia berubah dunia berubah ganja ini menjadi narkotika golongan satu itu loh bersama opium bersama koka turunan dan turunan-turunannya nah nah karena itu jadi tema dunia jadi Pak itu cerita dunia ini walaupun memang tetap debatable persoalan ganja di Amerika juga di beberapa negara bagian berbeda-beda memandang itu memandang ganja menurut tapi bahwa itu masih dalam kalau undang-undang kita aturan hukum kita itu tetap narkotika golongan satu golongan satu kalau ganja kalau kemudian mungkin barang lain saya tidak tahu mungkin penelitian perlu juga dilakukan kalau ekstasi sebenarnya psikotropik tapi kemudian sudah mereka masukkan lagi di golongan narkotika jadi jadi ini memang sebenarnya ada perilaku sendiri ada kemudian masalah sendiri sebagai bangsa dan saya dengar di Sumatera Utara termasuk di kampung saya narkotika itu sudah sampai kepada kepolosok-polosok ini juga memang suatu masalah tersendiri Pak nah karena itu saya melihat itu suatu hal yang harus diperhatikan terutama tadi dalam konteks lembaga ilmiah orang malah bicara apa penelitianmu apa hasil manfaatnya pendidikanmu gimana lulusannya kepada mana dan pengabdian masyarakatnya kemana kan trilogi pendidikan teridharma perguruan tinggi kan ada nah itu memang itu menarik kok jadi malah tempat kunduk walaupun itu barangkali ruangan tersehanya salah satu ruangan tempat untuk berpesta narkoba ceritanya seperti itu nah barangkali panjang lagi ceritanya siapa pemasoknya dan seterusnya aku maksudnya sebegini kita begitu semangatnya artinya mengikhtiarkan kan begitu ya mengikhtiarkan seperti yang anda katakan tadi baik dengan prokes maupun bahkan terakhir dengan vaksin adalah untuk memberikan hak hidup panjang kepada rakyat kan begitu kan itu kan itu kan kenapa tidak terpikir kita untuk membuat vaksin juga supaya jangan ada narkotik ini masuk bayangkan sekarang ini 7 kilo 10 kilo ya bang gini kalau aku lihatnya gini dari kacamat acara cara melihatnya begini narkotik dengan angka sedemikian besar itu dia ada yang level atau kondisi yang tidak membahayakan artinya dia pernah kan tadi ditanya siapa yang tidak pernah begajah aku juga aku lah waktu masih muda juga pernah tapi kan itu tidak sampai membawa kehancuran pada hidupku karena ada batasan tapi ada yang level sudah kecanduan sudah betul-betul sudah sakau kalau tidak kena itu itu kan bahaya lagi nah pertama kita kembali kepada covid aku baca kemarin itu ada yang gini atau aku hok atau apa dia bilang senang hati sekarang sudah diumumkan tahun 2022 itu selesai covid karena sudah ditemukan obatnya obat ya bukan vaksin obat itu sama kayak obat flu jadi diobatin hanya 5 hari selesai karena dia sudah sama dengan flu biasa nah artinya apa pada saat itu semua orang mungkin akan terserah bukan semua orang banyak orang akan kena apa namanya corona itu tapi dengan kondisi yang tidak membahayakan dan bisa disembuhkan karena sama dengan penyakit flu nah kita semua pernah kena flu kok nah kalau hitung berapa ratus juga mungkin masyarakat Indonesia yang pernah kena flu kalau dilihat dari angka itu tapi dia tidak membahayakan makan obat 2 hari selesai tapi hari ini begitu kena kena covid 5 hari lewat keat mandi berapa hari 5 hari banyak saat kawan aku begitu kena gak bicara minggu selesai langsung nah itu yang mengkhawatirkan yang dikatakan Isari itu instant date itu kan cepat sekali begitu lewat ini mengkhawatirkan orang yang kemudian sekarang kalau tidak begitu mengkhawatirkan tapi Pak Isari tadi mengatakannya kalau mati ya mati sekalian kalau jadi beban iya iya saya ngomong begitu ya benar jadi juga jangan juga harus arif juga menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Isari ini Pak Isari ini kadang-kadang juga bersayap ya umur ya umur nah aku bilang begini umur bilang begini sorry ya aku potong dari tadi mau aku sampaikan begini ya kita harus akui di masa muda kita pada saat itu ganja itu belum dianggap sebarang ketik bahkan kita dulu membeli ganja di rumah anggota polisi istrinya jualan dan sudah digulung dalam rokok dan aku melihat tidak ada kawan-kawan yang pegangan yang mati mendadak setelah berapa tahun baru dia lemah pernapasan segala macam nah setelah yang pihak di beberapa daerah terutama di Aceh ganja itu adalah perisa makanan dia memberikan aroma memberikan rangsangan dan itu juga mau kepercayaan orang mau ganja ini tidak berbahaya dan kita lihat di luar negeri ganja itu didagangkan jadi komoditi dan menguntungkan orang dia tahu ganja itu bisa dijadikan sedatif begini dulu kalau ganja itu boleh dikatakan itu adalah utamanya varian-variannya itulah jadi sabu-sabu jadi apa itu kan semua itu varian-varian baru daripada ganja tadi cerita Aceh orang ganja jadi motivasinya pun mempengaruhi terhadap kehidupan orang itu dalam mengkonsumsi ganja itu ada orang mengkonsumsi ganja untuk mendapatkan kenikmatan makan kepala ikan ada juga menikmati ganja supaya fly karena susah karena masalah segala macam jadi efeknya apa begitu ada reaksi terjadilah kriminal gitu loh karena memang motivasi untuk menggunakan itu berbeda kalau aku kan ingin supaya makan enak pada saat belum kumakan pun ini ada cerita gini masa ini tau ya kita orang Jakarta banyak tau lah itu ada rumah makanan baru di krekot itu kenal aku sama si Ibrahim itu tapi itu ada sambal ganja ini itu paling jatuh buat sambal ganja itu disebut sambal ganja tak ada ganjanya tapi memang ada daun-daun yang dipotong mirip seperti ganja dan rasanya enak nah anda mau fly ya jadi kalau kau ke rumah itu enak betul jadi artinya apa mau fly please silahkan aja fly karena itu kan sudah sugesti aja seolah-olah ada ganjanya Pak Galis begini ya aku kira sebagai dulu mantan pengisap ganja di masa muda tapi dulu pada saat peraturan tidak ada tidak ada pelaran ganja aku melihat sebenarnya dulu kamu pakai ganja itu sama kawan-kawan itu iseng-iseng kemudian cari feeling kalau siaran di radio habis berganja wah kalimat itu keluar udah kalau kalau mau kepek lancar dia kalau mau kepek ngepek cewek melihat Merli kisap ganja dulu begitu kita masuk rumahnya mata kita pun sayu betul macam obet nyicam kita jalan steady kita rasa kenapa ganja itu lebih banyak kepada halusinasi betul lihat yang dimaksud tadi jadi bahayanya aku lihat sekarang rata-rata kawan-kawan aku yang pengisap ganja sukses semua kok karena sekarang ada sukses satu lagi di keluarga dia akan larang anaknya nisap ganja ya macam aku aku gak tau bagaimana ganja bahayanya mulai dari obat mandraks mogadon ya nambutal nambutal rohipnol wahabat kita tau nah sekarang begitu anak kita miring-miring sikit di rumah udah tau kita aku makan obat ya ya